Satu hari sebelum larangan mudik lebaran 1442 Hijriah diberlakukan, ratusan pemudik baik yang berasal dari Pulau Sumatra ataupun Pulau Jawa mulai memadati Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Kabupaten Lapung Selatan. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Bakauheni mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sejak pagi hingga sore hari, penumpang berjalan kaki dan kendaraan tampak memadati loket dan tol gate pelabuhan. Pada umumnya, para pemudik ini memilih mudik lebih awal lantaran adanya larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021. Antrian arus penumpang perjalan kaki yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa nampak padati loket. Begitupun kendaraan bermotor dan mobil mengantri di tol gate pelabuhan. Para pemudik ini umumnya melakukan perjalanan sebelum ketetapan larangan pemerintah untuk melakukan perjalanan mudik lebaran hingga 17 Mei 2021. Pada pelabuhan mudik tersebut, pelayanan penumpang kapal ditiadakan kecuali kendaraan pengangkut logistik atau kendaraan yang dikecualikan. Untuk dapat menyeberang, para calon penumpang wajib beri surat keterangan negatif COVID-19 dari daerah asal. Pihak SDP juga menyiapkan tempat pendaftaran rapi tes Genose. Muhtar, salah satu calon penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa, mengaku perjalanannya belum memiliki surat keterangan negatif. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dirinya pun diharuskan mendaftar untuk rapi tes yang sudah disediakan ASDP. Berdasarkan data dari PT ASDP Cabang Bakauheni, terhitung dari tanggal 28 April hingga hari ini. Telah menyeberangkan penumpang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak Banten sebanyak 145.921 orang, perjalan kaki dan dalam kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, sebanyak 2.461 unit. Dan untuk kendaraan roda 4 maupun bus, berjumlah 39.009 unit. Sementara pemudik asal Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra, berjalan kaki berjumlah 242.580 orang. Roda 2, 14.053 unit. Dan untuk jumlah kendaraan roda 4, yanis sebanyak 63.037 unit. Pihak ASDP menyiapkan armada kapal sebanyak 30 unit dengan 110 trip perharinya. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam FN di Metro TV Lampung.